Hai hatinya benar-benar sebuti malaikat mayaishanti selalu ingatkan dulu jalan untuk tidak lupa mendoakan Mulan camilar sebagai ibu sambungnya selamat datang di terowong artis dilangsir dari grid ID pernah disakiti hingga membuat rumah tangganya rusak maya rupanya tidak menyimpan dendam pada Mulan camilar diam-diam maya bahkan memindah putra sulungnya dulu jalani untuk tidak lupa mendoakan ibu sambungnya meskipun memutuskan pindah dari rumah amandani dulu mengaku tetap memiliki hubungan yang harmonis dengan ibu sambungnya Mulan camilar bila menirik masa lalu rumah tangga amandani dan Mulan camila kerap dicipir sebab Mulan camila dituding sebagai orang ketiga dari perniagaan mayaishanti dan amandani ternyata konflik keluarga yang terjadi beberapa tahun lalu itu sempat membuat dulu jalan yang merasa kecewa kepada Mulan dikabarkan hubungan dulu dengan Mulan sempat kurang baik namun sering berjalan waktu luka di hati dulu mulai mengering dulu jalani mulai menerima sosok Mulan camilar sebagai ibu dirinya dulu merasa jika ibu dirinya itu sudah banyak berubah selepas hijrah dulu menyebut banyak perubahan positif pada diri Mulan camila misalnya saja dalam hal beribadah dulu mengakui jika Mulan camila kini tak pernah meninggalkan ibadah Tante Mulan itu Alhamdulillah sudah hijrah saya sering lihat berulat baca Quran doa sekarang udah pakai hijab saya senanglah Alhamdulillah dan sudah banyak ada perubahan positif terang tuh jelani meski dulu sempat kecewa sekarang tuh jujur bisa merasakan merindukan sosok Mulan camila Tante Mulan kan orang yang menemani ayah saya jadi saya juga kok kangen ya akhirnya saya main ke rumah ayah kata dulu seperti dikutip dari YouTube IGTV Dedi Irwan Musi dan Tante Mulan adalah sama-sama orang tua tiri yang baik sama saya dan tidak ada sama sekali rasa benci saya pada mereka katanya lagi seperti yang sudah diwartakan nakita ID sebelumnya saya bahkan dulu diam-diam mendoakan Mulan camila saat dirinya sedang beribadah umroh beberapa waktu lalu hal itu dilakukan menurut pesan Bundanya Maya yang meminta anak fungsinya tersebut untuk selalu mendoakan keluarga Bunda bilang untuk banyak doa untuk keselamatan keluarga keselamatan ayah keselamatan dan kakak Aldan KKL Bunda juga nyuruh doain Tante Mulan camila juga doain untuk adik-adik saya juga minta keluarga saya dijadikan keluarga yang harmonis yang dekat denganmu ya Allah jangan jadikan keluarga ada kami golongan yang engkau murkai Tandas Dulcailani itulah kabar dari Dulcailani bagaimana menurut pendapat kalian terima kasih sudah nonton